Halo guys, welcome to my channel, kembali dengan saya Raka hanya di Alternative Channel Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang stimulus discount token PLN di tahun 2021 Khususnya di bulan Maret Nah, sebenarnya ini adalah dicanangkan bulan terakhir untuk discount stimulusnya Nah, namun sudah ada lagi pembicaraan oleh PLN bahwa akan ada perpanjangan lagi hingga bulan Juni di tahun 2021 ini Nah, sekarang kita akan fokus pembahasan tentang berapa besaran bonus dan bagaimana cara untuk mencairkan daripada token yang sudah diberikan oleh PLN tersebut kepada pelanggannya Ya, terutama untuk kategori-kategori tertentu Nah, di sini saya sudah memegang ini ya Memegang fitansi atau fitansi token ini saya baru beli di PLN yaitu di tanggal 8 sih sebenarnya ya Ini namun videonya kemungkinan tayang di tanggal 11 Ya, karena ada kesibukan baru bisa edit Ini melakukan editing dan melakukan upload ke Youtube Dan ingin saya katakan lagi sebelum membahas ini yaitu saya pertama kalinya membuat video outdoor seperti ini ya Karena nanti mungkin akan banyak noise karena saya hanya menggunakan headset untuk kemenangan mic Namun ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya itu suaranya Karena ini mic saya lagi rusak jadi ya mudah-mudahan bisa tetap bagus untuk teman-teman dengarkan ya Ya, di sini saya sudah katakan tadi ya untuk memegang tokennya Di sini saya membeli token yang seharga 100 ribu ya Itu dibelinya di kantor pos seharga 103 ribu Dan di sini terlihat caranya masih sama dengan bulan lalu ya Yaitu di bulan lalu token untuk listrik 900 PA itu ya Listrik 900 PA itu akan masuk token gratisnya ketika kita membeli token yaitu 1 bulan 1 kali Nah di sini juga sama kemarin saya beli yang token 100K itu Masuknya jumlah KWH yang masuk adalah 306,1 Itu token yang masuk Jadi di sini biasanya kalau kita di hari-hari normal itu membeli token ya Membeli token seharga 100K biasanya akan cuma masuk 150 sekian ya Namun di sini kita di beli diskon 100% Menurut saya sih ini 100% ya karena ini dimasukkan jadi 2 kali lipat kita mendapatkan yaitu jadinya 306,1 ya Nah di sini saya juga bingung di sini di bagian bawahnya ini Oke saya tunjukkan aja nanti ya Nah ini teman-teman ya ini saya akan tunjukkan kuitansi pembeliannya Ya ini di kontor pos ya seperti yang saya katakan ini adalah tanggal 8 bulan 3 tahun 2021 Di sini seperti saya mau jelaskan ya bahwa saya membeli token yang seharga 100K Ini harga bayarnya yaitu 103.000 rupiah Kemudian jumlah KWH yang saya dapatkan yaitu ini 306,1 KWH Dimana biasanya kalau di hari-hari normal saya membeli token 100K itu hanya 153 sekian ya Jadi itu ini saya rasa 100% sih untuk diskonnya Nah di sini juga ada token TMT-nya ini saya biasanya sih kalau tahun lalu ini mendapatkan token sebesar ini 48,2 KWH Nah kita akan coba ini apakah token ini berfungsi atau token ini sudah include dengan jumlah KWH yang ini ya Jadi kita akan cek nanti kita akan tes juga ya Ya mudah-mudahan apa saja ya ini Apa ya mudah-mudahan ini sudah cukup bermanfaat untuk masyarakat ya Terutama orang seperti saya juga ini saya rasa sangat bermanfaat sekali Oke sekarang kita akan langsung aja masukkan tokennya ya Yaitu token yang cukup lumayan besar ini 306 ini biasanya akan saya gunakan selama 3 bulan ya Karena listrik saya itu cukup boros ya Yaitu bukan listriknya cukup boros tapi penggunaan di rumah kami itu cukup boros Yaitu 13.000 ya untuk perharinya kurang lebih ya Jadi rata-rata 100.000 perhari ya Ya sekarang kita mau lanjut untuk memasukkan Ayo kita masukkan ke KWH Oke seperti biasa kita akan menuju KWH-nya sekarang Yaitu di seberang kamarman Yaitu di sebelah timur kamarman Ini masih kayak utana ya di sebelah rumah Kebunnya Kebun nggak isi apa-apa sih Nah sekarang kita Wow banyak ininya ya Nggak pernah sih Oke kita lihat sekarang jumlah token lamanya berapa sih Kita akan lihat Oke ya jumlah token lamanya itu 100 berapa ya 107,33 ya Jadi masih lumayan banyak ya sisa yang kemarin ya Ini nggak bisa dikelupas ya Ya biarin aja dah Yang penting kelihatan ini 107 Oke Oke 107,33 Sekarang kita akan masukkan daripada token ini Oke 1397 1397 1397 Oke sekarang 9900 Dan selanjutnya 0721 Selanjutnya Selanjutnya 2623 Next 1141 Oke sekarang Enter Benar Oke 306,1 masuk Dan sekarang pulsanya itu 413,43 ya Oke lumayan banyak Ini saya rasa Saya akan saya pakai selama 4 bulan ke depan Nah disini Akan ada Kita akan coba memasukkan token TMT-nya ini ya Yang di bawah ini ya Yang di bawah strum tokennya ini Teman-teman bisa lihat Siapa tahu 5317 9707 1,2,8,5 Tinggi Apalagi sikit 93,43 Dan 94,98 Kita coba coba aja Terpakai Oke Jadi ternyata Itu adalah token yang Memang include ya Dengan Token yang sudah masuk disini ya Jadi Saya rasa seperti itu Isi yang bisa saya bahas ya Untuk memasukkan token Jadi teman-teman yang masih ingin memasukkan tokennya Jadi tokennya itu hanya bisa masuk sekali ya Jadi menurut saya itu adalah Semakin banyak token yang teman-teman beli Akan semakin banyak token yang teman-teman dapat Misalnya teman-teman isi yang Isi 1 juta itu Kemungkinan besar akan Masuk 1,5 juta ya Lumayan banyak itu nantinya Untuk token yang teman-teman dapatkan Ya oke Oke teman-teman Sepertinya cuma itu yang bisa saya sampaikan Untuk diskon stimulus video di video kali ini ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Dan saya rasa teman-teman juga sudah banyak yang tahu Nah siapa tahu video ini dibuat Untuk teman-teman yang mungkin Masih kebingungan Atau lupa caranya Membelikan Atau lupa membelikan token Atau cara mencairkannya Di tahun 2021 Khususnya di bulan Maret ini Ya mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan Dan semoga saja Apa yang direncanakan oleh PLN Yaitu Akan kembali memperpanjang diskon stimulusnya Hingga Juni 2021 Walaupun disana saya sempat baca bahwa Diskonnya Untuk listrik 450 PA itu akan menjadi 50% Sedangkan Untuk listrik 900 PA itu akan menjadi 25% Ya mudah-mudahan sih Itu terwujud ya Terealisasi untuk masyarakat Di masa pandemi kali ini Ya semoga video ini bisa bermanfaat Like jika suka dan dislike jika tidak suka Sampai bertemu di video selanjutnya Yuk